selamat menikmati pertanian aktivitas yang disitu mayoritas hajat kehidupan masyarakat Indonesia tetapi di luar itu juga itu menunjukkan pesan bahwa kekuatan bangsa kita ini adalah bagaimana mampu kita mensejahterakan atau memberdayakan yang beraktifitas sebagai petani dalam hal yang ada di atas tanah ini bahkan kalau kita bisa renungi inilah yang hari ini mesti harus jadi konsentrasi jadi kalau lahan-lahan pertanian itu malah lebih lebih apa istilahnya dipandang hanya sekedar mencukupi saja bukan menjadi suatu fondasi dasar dan utama untuk kesejahteraan bangsa ini itu yang keliru yang paling keliru lagi kalau seandainya lahan pertanian ini kemudian digusur dimanfaatkan untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur padahal dengan tingkat pertumbuhan penduduk misalnya yang semakin bertambah ini juga harus dihitung dengan bagaimana posisi lahan pertanian itu ya bagaimana luas lahan pertanian kalau luas lahan pertanian semakin tahun semakin susut misalnya semakin berkurang luasnya pertumbuhan penduduk semakin meningkat ya maka terjadilah kita ancaman-ancaman untuk soal masalah pangan kan gitu kan jadi ini yang harus menjadi kalkulasi dan hitungan-hitungan dalam hal kebijakan-kebijakan pemerintahan itu penting untuk di dikonsentrasikan bagaimana menjaga eksistensi keberadaan luas lahan pertanian kita dan kesejahteraan pertanian itu yang saya sebagai anak muda sebagai warga bangsa ini memahami daripada filosofis pesan dari simbol marhainisme yang disebut oleh Bung Karno dan kalau kita lihat kehidupan masyarakat yang ada di Indonesia ini hanya dua ya yaitu yang ada di atas tanah ini aktivitasnya yang disebut dengan mungkin pertanian lalu kemudian di laut itu adalah kemaritiman kita perikanan dua ini saja misalkan dikonsentrasikan negara dalam hal untuk membuat kebijakan-kebijakan dan terobosan yang mampu membangun kedaulatan mereka dan sekaligus bagian daripada kedaulatan pertahanan keamanan negara kita karena pertahanan dan keamanan bangsa dan negara itu bukan hanya soal militer misalnya tetapi juga pertahanan keamanan dalam kontes kedaulatan pangan ya kedaulatan ekonomi yang secara umumnya dan lebih spesifik lagi Indonesia ini adalah dua petani dan nelayan dua hal ini saja misalnya yang dikonsentrasikan pemerintah ya saya kira bangsa ini akan sedikit mengalami titik terang ya menuju kepada bangsa yang adil mamur dan sejahtera itu oleh sebab itu sahabat dan saudaraku sekalian kalau bangsa ini mau dirubah kepada situasi dan kehidupan yang orientasinya adalah industri saya mungkin orang yang akan dianggap ngomong sembarangan ya ngomong tidak punya dasar sama sekali tapi saya mengatakan rasanya kita tidak akan bisa untuk menjadi negara industri sebagaimana kita memenyaiki industri teknologi Eropa industri teknologi kita ini ini adalah alam semesta ini ini teknologi yang paling canggih yang Tuhan sudah berikan terhadap usantara ini sehingga muncul suatu sair dalam laguan bahwa tongkat dan tanah itu ya jadi tanaman alam kita luar biasa ya oleh sebab itu kita mesti harus lebih banyak lagi merenuh ya mendalami makna keadaan hakikat keberadaan bangsa kita ini di tengah bumi yang disebut bahwa dilintasi garis katul istiwa yang kemudian disini terjadi hanya dua iklim yaitu musim kemarau sampai hujan kita tidak terancam dengan dua musim ini untuk kita bisa misalnya mengalami sampai pada tingkat mengancam jiwa kita tidak seperti bangsa Eropa pada saat datang musim dingin misalnya atau musim salju kalau seandainya mereka tidak menggunakan pakaian yang bisa menghangatkan tubuh mereka maka mereka akan terancam untuk jiwanya gitu ya terancam mati gitu Indonesia ini tidak seperti itu oleh sebab itu kita ini sesungguhnya harus memahami tata cara dan kelola bangsa kita ini harusnya seperti apa nah oleh sebab itu ancaman bangsa ini adalah praktek-praktek kapitalisme imperialisme yang hari ini di dalam kekuasaan disebut adanya kelompok oligarki yang memiliki kekuatan kapitalisme modal yang kemudian itu yang cenderung memperlihatkan kehebatan-kehebatan dalam hal pengelolaan-pengelolaan investasi dan ini tidak sesuai dengan kepribadian bangsa dan negara ini kita ini bukan bangsa yang di di ditakdirkan untuk materialisme gitu loh kita bukan karakter seperti itu makanya kita pada saat menyaksikan ada sesama bangsa anak bangsa kita yang memperlihatkan kemewahan materi berlebihan jiwa kita tidak menerima itu jiwa kita tidak nyaman karena kita bukan pada orientasi hanya kesejahteraan yang diukur dengan lahirnya dan fisikal materi kita adalah bangsa yang benar-benar harus seimbang antara kemerdekaan jiwa kita dan kemerdekaan raga kita antara pembangunan jiwa spiritualitas kesadaran kita akan esensi keberadaan kita di muka bumi ini dengan benda-benda yang ada di dalam kehidupan kita nah ini sehingga kalau menyanyikan lagu Indonesia Raya itu saudaraku sekalian menyanyikannya dengan penuh hikmat dan pahami kenapa lagu Indonesia Raya itu ada seirnya yang berbunyi bangunlah jiwanya bangunlah badannya jadi kalau seandainya membangun badan tanpa jiwa terbangun maka itu beratkan manusia yang sebenarnya sudah disebut dengan mayat hidup raganya ada tapi ruhnya tidak ada jadi yang harus dicari tahu sesungguhnya adalah ruh inti bernegara kita ini apa gitu sehingga kita tidak gampang membuat sesuatu yang pada akhirnya yang terjadi adalah perpecahan diantara kita sesama anak bangsa nah hari ini kita bisa melihat dalam konten-konten YouTube yang pada akhirnya itu menimbulkan keributan kekacauan tanggapan luar biasa dari berbagai pihak itu sebenarnya harus dipelajari itu cermin daripada karakter kepribadian bangsa yang sesungguhnya ibaratkan ruh itu ruh intinya ya oleh sebab itu keseimbangan kita di pusantara ini penting keseimbangan bagaimana membangun manusia bukan hanya sekedar fisik saja itu penting dan ini sudah mulai dan di awal dari proses berjuang kemerdekaan kita itu sudah diperkenalkan oleh para pendirian bangsa sampai lagu kebangsaan kita kemudian juga menyatakan sairnya seperti tadi bangunlah jiwanya bangunlah badannya kalau Bung Karno presiden pertama pernah berpidato dan menyampaikan membangun karakter bangsa ini itu yang terutama walaupun pembangunan ekonomi pembangunan infrastruktur itu juga penting tapi yang paling terutama adalah membangun jiwa bangsa karakter bangsa hari ini kita tidak memiliki lagi karakter yang jelas dan pasti jiwa bangsa kita ini sudah gentayangan kemana-mana nah ini yang harus menjadi renungan olehnya itu ukuran-ukurannya itu adalah kita bisa mengukur dari konten-konten YouTube dari pernyataan-pernyataan di media sosial yang menimbulkan kontroversi kenapa bisa harus menimbulkan kontroversi disanalah bisa kita mengenali ruh jiwa bangsa yang sesungguhnya nah oleh sebab itu kalau kita masih gagal mengambil hikmat dan pelajaran dari adanya sumber-sumber informasi yang sangat hebat-hebatan di zaman-zaman sekarang ini bisa sekarang ini kita sudah termasuk kategori generasi yang lebih yang lebih lebih dibawah daripada generasi yang terdahulu padahal generasi yang terdahulu tidak tidak ditunjang dengan teknologi-teknologi yang seperti sekarang ini teknologi informasi tidak ada gitu kan kecanggihan seperti sekarang sekarang ini tidak ada untuk melintasi saya samudera untuk bertemu dengan saudaranya dari pulau yang satu ke pulau yang lain juga sulit sekarang ini kita cuma menghitung jam bisa kita menjangkau dari sabang sampai merauke kita bisa berbicara seperti ini langsung dinonton oleh siapapun dari ujung dunia ke ujung dunia yang satunya kalau boleh kita katakan seperti itu tapi kenapa kita bukan persatuan dan kesatuan bukan jiwa persaudaran yang semakin kokoh bukan itu yang lahir hari ini yang ada adalah kita sudah saling mencurigai saling menyalahkan saling tidak nyaman diantara kita maka banyak hal yang harus kita renungi olehnya itu saya lebih baik dan nyaman duduk-duduk di tengah sawah seperti ini ya rasanya lebih Indonesia saya merasakan ya dan lebih lagi menghargai dan memahami esensi daripada kehidupan ini saya merasakan langsung dan memahami betapa luar biasa jasa para petani para masyarakat yang kemudian punya lahan sawah seperti ini bukan soal mau dijual untuk dikonsumsi saja mereka sudah membantu bangsa dan negara ini negara tidak perlu lagi berpikir misalnya bagaimana itu bisa mereka memiliki butuhan dasar hidupnya mereka sudah punya lahan sendiri ya tapi kalau kita lihat misalnya ke sirilang ke hari ini pasokan bahan makanan saja susah ya karena kenapa? karena negara sudah salah arah dan salah kelola oleh karena itu sahabat sekalian ya mari kita pergunakan media sosial ini untuk kita saling menyampaikan pikiran-pikiran yang baik ya disini kita bisa saling mengajak dan menyampaikan situasi di daerah kita masing-masing hikmah-hikmahnya kita saling menyampaikan sehingga dari sana akan terwujud jiwa persatuan dan kesatuan kita dan disitu menjadi jalan untuk kita diruduh dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Yang Maha Esa akan disini diturunkan rahmat lagi dituntun akan diberikan kita pemimpin yang lebih baik lagi daripada hari ini yang lebih hebat lagi tapi kalau kebencian yang kita pupuk ya kita hanya bagaimana menyalahkan seseorang kita mungkin akan jauh dari rahmat dan ridok Tuhan dan pemimpin yang juga akan dihadirkan di tengah kita ya tentu pemimpin yang sesuai dengan kualitas yang ada di dalam diri kita masing-masing sahabat sekalian dari persawahan ini saya mengajak saudara sekalian untuk kita saling berbagi pikiran yang baik semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati